halo teman-teman nah ini kali ini kita membuat sambung pucuk ya mangga kebetulan mangga yang kita gunakan disini mangga gadung ada yang mangga red emperor dan juga mangga yuen ya nah ini kebetulan ini mangga red emperor kemudian ini mangga gadung ini sudah kita sambung ya di polybag dan di tempat wadah bekas kaleng ya nah ini sambungannya dan kita bisa melihat disini untuk sambungannya ya teman-teman pastikan teman-teman memilih rustuknya sudah ukuran besar ya minimal seperti ukuran kelingking jari ya dewasa atau jempol atau juga mungkin telunjuk tapi kelingking sudah memenuhi syarat lebih kecil juga ya tidak begitu masalah kemudian untuk entresnya entresnya bisa lebih besar ini entresnya lebih besar ya teman-teman sementara ini juga lebih besar dan ini entresnya setara ya ukurannya pastikan entresnya itu sudah tua dan tidak tumbuh cabang tunas yang muda dan pastinya teman-teman itu entresnya sehat tua karena kalau pakai entres yang muda itu akan mati atau layu pada saat proses penyambungan sementara entres yang terlalu tua itu juga tidak terlalu baik karena itu tidak subur atau tidak bagus untuk pertumbuhan nanti ya nah kemudian teman-teman ini juga nah ini yang aneh juga saya unik saya gabungkan dua rustuk dengan satu entres besar seperti ini ya nah untuk disebelahnya sudah ada hasilnya ini yang sudah jadi ini red emperor digabung dengan rustuk dari manga sementara ini yang ini adalah red emperor dengan rustuknya Queenie ya jadi Queenie itu rustuknya sangat bagus dibandingkan rustuk dari manga ya karena sangat subur pertumbuhannya sangat cepat dan lebih bagus dan tahan kemudian perakarannya juga sangat baik sehingga menggunakan rustuk jenis Queenie itu sangat baik dan kita tempel di atasnya nah ini teman-teman bisa melihatnya nah warna khas red emperor itu agak-agak sedikit gelap ya batangnya nah ini sudah muncul dua buah tunas yang sudah daunnya relatif sudah hijau tua ini sudah dibuka plastiknya nah nah ini sementara yang ini daun kedua ya daun kedua dari red emperor yang sudah keluar tunas trubusnya ya ya nah ini persambungannya teman-teman bisa melihat persambungannya ya persambungannya lumayan ya lumayan sudah bagus jadi teman-teman bisa membuatnya dengan cara seperti itu ya supaya hasil maksimal teman-teman dililit dengan menggunakan plastik PE kosong berapa kosong 02 atau teman-teman kalau tidak punya bisa menggunakan plastik gula gula pasir plastiknya yang satu kilo itu dipotong memanjang jadi akan lebih dapat hasil yang panjang lalu ditarik sedikit untuk menipiskan plastiknya ya sehingga lebih kencang lalu dililit ya keliling seperti ini dan pastikan taruh di tempat yang sejuk tidak usah terlalu yang kena panas atau apa namanya disungkup ini cukup seperti ini dan tunggulah hasilnya nanti dan pastikannya ya teman-teman disini rustuknya memang benar-benar sehat karena ditentukan keberhasilannya ditentukan oleh salah satunya rustuk yang sehat kalau rustuk yang tidak sehat maka akan mati di bagian di bawahnya dan pastinya teman-teman rustuknya disisakan daun untuk dia fotosintesis ya nanti setelah jadi dan ada proses sambungan selesai maka bisa teman-teman membuang daunnya nanti ya kemudian nanti pada saat kalau sudah tumbuh ya dan kalau ada cabang-cabang di bawahnya ini nanti dibuang nah itu saja ya teman-teman mengenai kita mereview kecil mengenai sambung sisip memang ada juga teknik lain sambung pucuk maksudnya sambung sisip juga ada ada juga itu sambung okulasi ya kalau sambung sisip gitu ya teman-teman selamat teman-teman mencobanya semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dan mungkin mengkombinasikannya satu mangga dengan tujuh jenis mangga ya tinggal teman-teman mencari seperti ini kemudian dipotong nanti akan tumbuh cabang cabangnya nanti tinggal teman-teman ganti dengan grafting dengan yang lain misalnya yang paling paling oke saat ini mangga mahatir mangga kyojai mangga red ivori red emperor jika kemudian yuen kemudian gedong gincu ya teman-teman namdok mai bisa juga namdok mai golden atau jenis lainnya misalnya kyo sawe oke ya teman-teman dan mungkin ada lagi yang terbaru yaitu mangga dari anu ya dari pakistan itu yang yang saat ini yang lagi-lagi lumayan trendingnya kokonat pakistan sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati